Pemisah pembangunan Tol Cisumdawu yang ditargetkan rampung pada tahun 2020 mendatang berkendala pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat menekan Pemkaus Sumedang untuk turut serta mempercepat proses pembebasan lahan proyek Tol Cisumdawu. Dengan mulai beroperasinya Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, pembangunan proyek Tol Cisumdawu dipercepat agar rampung akhir tahun 2020. Pasalnya kurangnya akses menuju Bandara Kertajati menjadi penyebab Bandara Internasional Jawa Barat tersebut sepi penumpang. Tol Cisumdawu menjadi penghubung wilayah Bandung menuju Majalengka pun digadang-gadang menjadi solusi terkait kurangnya akses tersebut. Meski ditargetkan rampung pada akhir tahun 2020, pembangunan proyek Tol Cisumdawu terkendala oleh pembebasan lahan di Seksi 4 dan Seksi 5 yang berlokasi di kawasan Cimalaka hingga Ujung Jaya Sumedang. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu membenarkan terkait hambatan pembangunan Tol Cisumdawu. Dirinya menekan Pemkap Sumedang agar turut serta mendorong percepatan pembebasan lahan di wilayah Sumedang agar target rampung Tol Cisumdawu pada akhir tahun 2020 dapat terrealisasi. Dengan pertimbangan Cisumdawu selesai satu tahun. Kalau Cisumdawu satu tahun sudah selesai, maka perjalanan dari Bandung ke Majalengka, dari Bandung ke Sumedang, dan yang lain termasuk Kertajati tidak lama. Bandung-Kertajati saja bisa semasa setengah jalan. Permasalahannya yang kami terima kemarin dari konsultan adalah pembebasan tanah di wilayah Sumedang. Tol Cisumdawu tengah dalam progres pembangunan Seksi 1 Kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Seksi 2 Tanjung Sari, Sumedang, dan Seksi 3 Ranca Kalong, Sumedang. Di area tersebut terdapat terawangan pertama dalam tol di Indonesia. Sementara Seksi 4 dan Seksi 5 masih kosong lantaran terhambat pembebasan lahan. Serta Seksi 6 yang umumnya tanah perhutani dan telah siap untuk dibangun dengan koordinasi antara Menteri PUPR dengan Menteri Kehutanan.